Pertengahan November lalu, negara-negara Asia Pasifik menandatangani Regional Comprehensive Economic Partnership. RCEP adalah perjanjian dagang terbesar di dunia yang mencakup 28 persen PDB dan 2,2 miliar populasi dunia. Amerika Serikat bukan bagian dari RCEP, yang dipandang menjadi kerjasama yang didukung Tiongkok sebagai alternatif dari kemitraan transpasifik, perjanjian perdagangan regional bentukan pemerintahan Barack Obama yang tidak menyertakan Tiongkok. 12 negara telah menandatangani TPP pada tahun 2016, sebelum Presiden Donald Trump menarik Amerika dari perjanjian tersebut pada 2017. Presiden terpilih Joe Biden berjanji untuk tidak menandatangani perjanjian dagang dengan negara manapun, sampai AS berinvestasi pada pekerja dan infrastrukturnya. Namun ia mensinyalir akan ada kerjasama dengan sekutu AS dalam bidang perdagangan. Pendekatan multilateral Biden akan berbeda dari Trump yang lebih menyukai negosiasi bilateral sesuai dengan agendanya America First, mengutamakan Amerika. Trump sempat menandatangani revisi perjanjian dagang dengan Korea Selatan pada 2018 dan perjanjian dagang terbatas dengan Jepang pada 2019. Tapi perhatian utama dari kebijakan perdagangannya adalah perang tarif dengan Tiongkok. Trump juga memberi sanksi kepada perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei. Dengan dalih, produk Huawei jadi alat memata-matai negara lain. Trump juga berhasil meyakinkan Inggris dan beberapa negara kecil di Eropa untuk meninggalkan Huawei dari jaringan 5G di negara mereka. Amerika di bawah Trump juga keras terhadap Tiongkok dalam kebijakannya di Hong Kong dan Provinsi Xinjiang. Namun langkah Trump belum berhasil menurunkan defisit keseluruhan AS terhadap Tiongkok yang meningkat selama pandemi setelah menipis pada 2019. Saya pikir it's questionable how effective this tough, just being tough has been when there hasn't been a clear way forward. AS dan Tiongkok menandatangani perjanjian dagang fase pertama menyetujui penambahan pembelian barang dan jasa Amerika, termasuk 36,5 miliar dolar produk pertanian. Tiongkok kemungkinan tidak akan memenuhi target tersebut tahun ini. Dengan adanya pandemi COVID, bulan-bulan awal pemerintahan Biden diperkirakan akan berfokus pada distribusi vaksin dan pemulihan ekonomi. Tapi ketegangan hubungan AS dan Tiongkok diprediksi akan terus berlanjut. Relasi ini akan menjadi lebih kompetitif, tidak berhubungan siapa yang memimpin dua negara. Pertanyaannya adalah sepertinya pemerintah di atas yang bisa menghasilkan beberapa kontrol tentang keadaan historis dan bisa berhasil dengan pragmatik. Langkah Biden untuk melonggarkan tarif akan berhadapan dengan penolakan dari Kongres, terutama dengan adanya konsensus antara kedua partai untuk membendung pengaruh dari Tiongkok. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan, dan tim VOA.